Meniup hidung penyebab infeksi telinga Dr. T. Yohanita, SPTHT Menutup dan meniup hidung Anda secara tidak benar dapat menyebabkan infeksi telinga Musim dingin dan flu sering menyebabkan hidung tersumbat atau berair Anda harus berhati-hati dalam membuang ingus terlalu kuat Menutup dan meniup hidung terlalu kuat dapat mempermudah infeksi masuk ketubah iustachius sampai ke telinga Gambar hubungan hidung tubah iustachius ke telinga pada anak-anak dan orang dewasa Menutup dan meniup hidung terlalu kuat dapat menyebabkan sakit telinga Bahkan gendang telinga bisa pecah Infeksi telinga dapat membuat telinga Anda sangat sensitif terhadap sentuhan dan sangat tidak nyaman Infeksi telinga tengah juga mengubah cara Anda mendengar sesuatu Banyak penderita infeksi telinga melaporkan mendengar suara gemuruh atau getaran di telinga Penyebab medis yang dapat menciptakan sensasi bergemuruh di telinga adalah infeksi telinga Infeksi telinga tengah atau otitis media dapat terjadi ketika seseorang tidak dapat mengalirkan cairan dari gendang telinganya Penumpukan cairan di telinga tengah bisa menyebabkan sakit telinga, demam, rasa penuh di telinga, dan masalah pendengaran Masalah pendengaran bisa menyebabkan Anda mengalami suara gemuruh di telinga Menutup dan meniup hidung dengan kuat saat flu dapat menyebabkan penyumbatan tuba iustachius Gejala penyumbatan tuba iustachius, telinga terasa meletus, telinga berdenging Telinga terasa penuh, gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan Menutup dan meniup hidung terlalu kuat dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di hidung Infeksi telinga, gendang telinga pecah, fraktur rongga mata, sulit bernapas, pusing Cara membersihkan lendir di saluran hidung anak Mengeluarkan udara dari hidungnya dengan menggerakkan bola kapas Menekan satu lubang hidungnya sambil meniup lubang hidung yang lain Lalu berganti sisi Setelah selesai, cuci tangannya untuk mencegah penyebaran kuman Cara merawat hidung agar tetap bersih dan sehat 1. Jauhi polutan serta zat yang merangsang hidung 2. Banyak minum air putih 3. Jaga kelembapan hidung 4. Membersihkan hidung dengan semprotan salin 5. Mengurangi mengupil hidung Terima kasih Dr. T. Yohanita, SPTHT Jangan lupa subscribe, like, komen, share ya Terima kasih